Hai, ketemu lagi sama saya Andrea dari Tim Konten Smart Fan. Hari ini saya lagi jalan-jalan nih sama Tim Konten dan Tim Self ke salah satu kota di Jawa Barat, yaitu Tasik Malaya. Di sini ada klien Smart Fan yang sebenarnya udah dari tahun lalu ya, kerjasama dengan Smart Fan menempatkan vending machine di sini, tapi kebetulan kita baru sempet nih untuk main ke sini. Klien kali ini adalah MM Music Store, yaitu sebuah sekolah musik, toko musik yang juga ada coffee shopnya nih di sini. Jadi cukup lengkap, cukup banyak nih yang bisa dilakuin di satu spot ini. Dan vending machine-nya juga multi-purpose nih, bisa ada berbagai macam yang dijual. Nanti kita akan lihat, tapi sebelumnya saya pengen ketemu dulu nih sama ownernya MM Music Store, yang kebetulan saya juga udah janjian untuk ketemu sama beliau. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang vending machine-nya, dan kita akan lihat juga vending machine-nya. Saya mau cari dulu nih Pak Peter, yaitu owner dari MM Music Store. Yuk ikuti saya. Oke, sekarang saya sudah bersama pemilik dari MM Music Center ini, dengan Pak Peter ya. Yuk ikuti saya sama dulu yuk Pak Peter. Halo Pak, apa kabar? Terima kasih sudah dikunjungi di Ujauh dari Jakarta. Kita udah dari tahun lalu nih pengen ke sini, tapi kebetulan baru sempat ya, baru bisa ke sini. Senang banget, akhirnya bisa. Lihat nih MM Music Center, karena pas pertama kali join sama Smartfan, saya sempat diceritain sama Savina. Ada nih di Tasik, tempatnya bagus. Dia jadi sekolah musik, toko musik, tapi lengkap gitu. Saya googling tuh, pas googling, kayak oh bagus-bagus. Ternyata pas nyampe sini, lebih bagus dari yang saya lihat di Google. Terima kasih, terima kasih. Saya beneran kayak, wah ada rooftopnya, ada tokonya juga lengkap ya Pak. Lumayan. Saya lihat, terus tadi sempat lihat ada kelas-kelasnya, terus saya sempat juga ngopi-ngopi di kafenya, di Yellow Box. Dan tentunya lap Fending Machine dari depan. Nah, ngomong-ngomong tentang Fending Machine, saya mau ngobrol nih sama Pak Peter tentang Fending Machine. Yuk gimana, gimana, gimana. Gimana nih Pak, kesibukannya dengan bisnis Fending Machine di MM Music Center sejauh ini? Sejauh ini lancar ya. Lancar. Lancar, membantu banget sih, khususnya buat di malam hari ketika pokok udah tutup. Oh, oke. Itu sih. Karena itu 24 jam ya? Karena itu 24 jam, betul sekali. Jadi memang sengaja juga ditaruh di luar? Sengaja ditaruh di luar, jadi orang-orang bisa datang buat kapan aja, buat beli aksesoris alat musik yang memang mungkin sering diperlukan ketika tengah malam. Oh gitu ya? Iya, iya, iya. Karena mungkin banyak acara musik malam-malam gitu kali ya? Iya, iya. Karena kan hampir di seluruh, kalau di Tasik lah khususnya, toko musik itu nggak ada yang buka hari minggu tuh tutup semua. Oh, iya. Iya, dan toko-toko kan kemungkinan juga buka sampai jam 6 sore ataupun jam 7 malam. Nah, sementara kalau misalnya namanya kita bicara player, karena waktu dulu saya juga pernah jadi player, player tuh kita kan acara kan kalau reguleran di kafe kan mulai aja jam 7. Iya, malam ya. Putus nggak mungkin jam 7 kalau putus senar. Putus senar jam 8. Bener. Reguleran sampai jam 2 pagi misalnya, kayak gitu ya. Pasti kan di tengah-tengah itu ada perlu yang mendadak, mau cari kemana udah pasrah aja biasanya gitu. Iya, iya. Bener ya. Saya nggak pernah kepikiran sih, bener juga tuh. Karena mau cari kemana kan, toko musik kan semua udah tutup. Bener, bener, bener. Sementara kan kebutuhannya di malam hari. Gitu sih. Oke, jadi dari pengalamannya Pak Peter sendiri, ternyata kenapa akhirnya pakai vending machine, biar bisa 24 jam disediakan di bagian depan dari MM Music Center ini, supaya accessible nih buat semua orang. Apalagi yang butuh untuk ganti senar nih malam-malam kalau ada acara, bisa beli di situ ya Pak. Oke, nah selain itu kan juga ada produk lain nih Pak. Ada. Ada minuman dan ada rokok juga ya. Itu pemilihan produknya kalau dari Pak Peter gimana sih Pak? Pemilihan produknya kalau rokok karena kita di sini kan live music. Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya ada live music. Oke. Nah, kalau misalnya kita di kasir untuk orang beli rokok, aku kan ikut antrian sama beli minuman kan biasanya kan. Iya, betul. Nah, dengan kita sediain rokok misalnya di vending machine itu, dia dengan mudah bisa beli. Oh ya, jadi yang di bagian serving minuman bisa fokus juga ya. Fokus aja minuman, kalau mau beli rokok, bawa aja. Kita nggak tahu, pokoknya lihat kosong kita isi. Iya, betul. Kalau kayak minuman, ya buat nambahin aja sih. Karena itu kan vending machine-nya udah bisa buat kulkas juga. Udah bisa jaga sukunya. Iya, betul. Jadi ya langkah baiknya ya kita taruh aja. Makanya waktu pas pertama saya minta sama Ibu Selvina waktu itu, dia juga bingung, Pak ini mau jualan apa sih Pak katanya? Kok ada rokok sama ada sener katanya? Sampai saya sempat dulu malah mau jual stick drum. Ah, oke. Iya, udah saya kirim ke Jakarta buat test drop kan. Nyangkut terus katanya, nggak bisa. Kepanjangan deh. Kepanjangan. Iya, jadi akhirnya nggak jadi jual. Jualnya hanya alat musiknya tuh sener, lengkap, dan kabel. Kabel ya, tadi saya lihat juga ada kabel. Kabel tuh biasanya, kenapa tuh Pak kasih? Kenapa kabel? Kabel kan, ya sama. Sama ya? Putus misalnya, dia rusak gitu. Oke, oke, oke. Misalnya si kafe-nya nggak nyediain, atau si kafe-nya yang perlu nyediain, dia bisa lari ke sini buat beli gitu. Oke, jadi pembeli. Pembelian pembuknya juga udah berdasarkan apa yang dibutuhan di lapangan nih, teman-teman. Ukuran-ukuran sener kan banyak banget. Ya, saya pun hanya menjual kalau di vending tuh yang umum lah. Yang sangat umum memang player pake. Kalau yang nggak umum-umumnya, ya belinya siang hari aja masuk toko. Iya, bener-bener. Wow, keren-keren. Terus Pak, tadi kan juga saya sempat jalan-jalan nih, ada berbagai apa ya namanya, ya fasilitas lah ya. Ada toko, ada kafe, ada sekolah. Ini tuh udah berapa lapang sih, Pak? Perdirinya? Kita, kalau bangunannya baru satu tahun. Oh iya, baru? Iya, persis. Baru satu tahun kalau bangunannya. Bangunan jadi beli vending mesin. Vending mesinnya bareng sama bangunannya ada. Iya, iya, iya. Berarti ini baru nih, baru setahun dan langsung pake vending mesin. Baru pindah. Pindah sini sekalian, ya semoga jadi jawaban buat, ya daerah sini lah. Iya, amin ya. Semoga bisa lancar terus ke depannya. Terus nih Pak, pas awal nih kepikiran untuk, ah pengen pake vending mesin, ah biar bisa jual tadi ya, seminar dan peralatan lain atau kebutuhan lain, 24 jam. Bagaimana prosesnya bisa ketemu sama survey? Dan gimana sih prosesnya setelah ketemu sampai akhirnya implementasi? Saya cari dari Google. Google ya? Ya, karena bener-bener saya tanya temen, nggak ada yang tahu semua tuh. Nah, saya cari dari Google, ketemu website-nya sama YouTube-nya. Oh iya. YouTube-nya juga tahun-tahun yang lama tuh, videonya udah upload-uploadan lama. Cuman pas saya enaknya, pas saya approach, approach, fast respon. Sama selfie-nya langsung ya? Lupa saya. Oh oke. Iya deh kayaknya. Nggak tahu sih pokoknya ada nomernya kan, nomernya saya chat, fast respon. Karena saya kira, wah ini kan maksudnya upload-nya udah lama nih, kelihatan ini mah saya bingung nih masih aktif apa nggak nih channel YouTube. Kalau di website kan nggak kelihatan ya. Ya, betul. Jadi begitu pas itu approach, cepat banget. Begitu modelnya pun ada tiga model ya. Waktu itu, waktu saya. Ada tiga model yang biasa banget, yang kayak saya pake sama yang full layar kan. Betul. Saya ambil yang tengah-tengah. Cepat sih, berapa bulannya. Yang lama tuh sebenernya karena saya kirim barang kesananya, bingung. Bingung mau jual barang apa aja ya, karena kan banyak slotnya. Iya, benar di tes ya, drop test. Iya, drop test. Jadi ya kirim-kirim kesana itu sih yang proses agak lamanya. Cuman itu doang, udah gitu. Udah beres, Mak. Datang sini kiriman waktu itu sama ibu Michelle. Betul. Sama Pak, siapa ya Pak? Pak. Teknisinya. Norman? Pak Norman, yes. Itu yang selalu direpotin sama saya sampai hari ini. Oh gitu ya. Iya, kalau ada apa-apa ya. Pak, ini gimana? Oke, nanti kita akan masuk ke situ. Tapi saya penasaran nih, waktu Bapak cari smartphone, masih ingat nggak keywordnya Pak? Apa ya? Penasaran? Enggak. Enggak gitu ya. Mungkin vending machine Indonesia gitu. Apa vending machine Tasik Malaya gitu. Enggak. Lupa banget. Asli kalau itu lupa. Pokoknya yang saya ingat di kontennya itu ada yang nanya bukan Mbak Laki-Laki. Oh, Laki-Laki masih muda gitu ya. Iya. Itu kebetulan co-founder kita, Pak Giri. Ya itu saya lihat itu yang lihat konten pertamanya. Dulu masih suka syuting sama Pak Giri, masih visit-visit klien, cuman sekarang... Udah jadi bos. Udah lebih sibuk lah. Dari dulu udah bos. Tapi sekarang udah lebih sibuk. Jadi saya yang sekarang keliling-keliling nih ke klien-klien gitu. Oke, terus tadi kan sempat bahas juga tentang maintenance ya. Maintenance dan mungkin kalau misalnya ada kendala. Kendalanya apa aja sih, Pak? Kalau kita boleh tahu, kita terbuka nih sama teman-teman semua. Kira-kira kalau jalanin business funding machine itu apa aja yang dialamiin dari kendala? Terus bagaimana tim Smartfriend menanganinya? Kalau kendala secara operasional dari Smartfriend hampir tidak ada. Oke. Karena fast response satu sampai hari ini loh gitu. Karena dukungannya kan seumur hidup kan? Betul. Seumur hidup. Ada update, ada apa selalu dikabarin. Untuk misalnya kita update harga, memang karena belum bisa update harga sendiri kan? Mungkin itu buat sebagian orang kekurangan. Tapi buat saya kelebihan tuh. Oh kenapa? Nggak usah pusing. Nggak usah apa aja. Barang yang ini tolong update-in. Oh ya, saya punya asisten ya? Iya. Oh ya, ya. Ya, syukur sih kalau misalnya memang bisa membantu. Iya, gambar pun saya sendiri kirim. Tolong upload ini nggak usah repot buka back-nya sendiri kan? Kalau buat saya sih itu, ya ada orang yang mau dikerjain kan sangat bersyukur. Iya, betul. Kalau dari Smartfriend-nya sendiri nggak ada sih. Kalau buat saya ya udah very-very good. Cuman yang jadi masalah itu kalau vending machine itu kalau nyangkut. Produk? Iya. Atau uang? Produk biasanya. Produk ya? Produk biasanya. Itu biasanya produk apa, Pak? Apapun sih, kecuali minuman. Karena minuman berat mungkin ya. Kalau senar saya kan tipis. Jadi, pek gitu. Nah, jadi saya tuh karena kalau misalnya saya taruh di depan kan untungnya satpam saya disini security-nya 24 jam. Jadi mereka bisa bantu. Itu aja sih kendalanya. Jadi kebantu karena ada yang jaga ya. Kebantu ada yang jaga. Kalau misalnya kalau misalnya ditaruh di mall gitu kan. Nggak ada yang nungguin, nggak ada yang bantuin. Ya, maksudnya kan kita harus taruh hotline ada masalah harus orang ke sana. Itu aja sih. Oh, iya. Dari produknya. Memang di beberapa klien-lain juga ada yang packaging-nya mungkin nggak biasa ya. Antah dia bentuknya unik atau mungkin tipis ya kayak senar itu. Tipis-tipis banget. Mereka biasanya ada penyesuaian-penyesuaian gitu sih, Pak. Jadi, tapi ya as long as disini bisa di handle sih, kita time full juga nih sama timnya Pak Peter. Aman. Aman ya. Harusnya sih mungkin ditebelin dikit ya pakai kalau misalnya mau niat jual kayak di mall gitu. Si senarnya ditebelin sedikit, dusnya dimasukin jadi ya pasti jatuh gitu kalau misalnya. Cuma kan karena saya memang ada security yang stand by 24 jam. Jadi yaudahlah gitu. Ada apa-apa juga kan tinggal dibuka nggak karewa. Kalau soal nyangkut uang, kalau uangnya jelek banget. Yaitu kan sebenarnya kesalahan-kesalahan bukan dari vending mesinnya, tapi dari customernya sendiri. Memang biasanya dikasih tau gitu ya Pak, harus uangnya itu dalam keadaan baik. Jangan terlipat, jangan terlalu lusuh gitu. Karena kan dia pakai reader ya. Si penerima uangnya atau bill validatornya itu mereka memvalidasi apakah uangnya asli atau nggak gitu. Jadi uangnya harus dalam keadaan baik gitu. Mungkin yang kadang jadi kendala ya Pak di customer ya. Oke. Nah, kalau dari sisi sistem nih Pak. Mungkin Pak Peter kan juga pegang CMS nih. Iya. CMS itu jadi sistem manajemen dari vending mesinnya SmartFan yang khusus kita build untuk vending mesinnya SmartFan. Dari situ Pak, ada nggak sih harapan atau fitur-fitur yang sebenarnya Bapak belum ada nih tapi pengen gitu? Ya update harga sendiri dan upload foto sendiri sih. Upload foto ya. Ya upload barang sendiri. Sebenarnya pengen ya ada itu. Ya, karena kan kalau misalnya oh tiba-tiba pengen ganti gitu. Karena kan saya kan setiap hari ketemu nih sama vending mesinnya. Iya kan karena di toko sendiri. Yang jadi masalah itu ketika barang kosong. Ketika barang kosong. Ketika barang kosong kan sayang tuh vending mesin kosong. Kayak tadi kan di bawah ada beberapa kosong tuh. Nggak enak juga saya tiba-tiba harus upload sendiri apa harus nge-WA gitu loh. Kalau misalnya bisa sendiri kan jauh lebih enak. Ini barang kosong. Oke kita ganti pakai barang apa dulu aja lah yang penting. Yang penting ngisi gitu. Jadi nggak ada kosongnya. Minuman misalnya. Merk A kosong dari sananya. Ganti aja deh beli dulu deh merk C aja. Oh iya iya. Kecepatan itu yang saya perlukan. Yang belum memang bukan nggak bisa. Bisa-bisa sih cuman kan prosesnya ya kalau memang misalnya Sabtu Minggu kan nggak bisa. Tuh pasti libur jam kerja. Kalau jam kerja juga. Kalau pagi siang beres sih. Kalau misalnya siang kan biasanya sore kalau nggak besoknya. Betul. Gitu aja sih. Jadi karena produk yang habis itu belum tentu. Belum tentu ada. Lagi nggak ada barangnya. Jadi bisa jadi di replace ya sama produk lain. Iya betul. Kebanyakannya seperti itu justru kalau di saya. Oh itu tuh. Berarti masukkan juga nih buat yang SmartPen. Mudah-mudahan nih kedepannya nanti kita bisa kasih akses untuk para pebisnis Fending Machine. Biar bisa update dan upload produk sendiri nih. Biar lebih cepat dan bisa-bisa running smooth ya. Bisnisnya. Oke. Terus harapan dari Pak Peter apa nih buat Fending Machine di MM Music. Dan mungkin Fending Machine di Indonesia kedepannya. Apa ya. Kalau di sini ya harapannya semoga adanya Fending Machine ini. Kayaknya pertama deh Tasik. Pertama ya. Pertama deh untuk Fending Machine apapun ya. Kayaknya pertama deh. Kayaknya di sini pertama deh. Wah keren banget. Karena di Moomo juga belum ada gitu. Malah kemarin ada yang nanya pun saya rekomenin ke Selvina ya. Ada beberapa orang nanya kan ya. Nggak tahu jadi apa. Nggak tahu. Cuman ada yang nanya gitu. Boleh tahu nggak sih Pak dari apa nih backdoor? Kosmetik ya kalau nggak salah ya. Oh kosmetik ya. Nggak tahu deh Nel. Bisa tuh. D-Wise. Oh iya iya. Ada beberapa dua orang tiga orang yang nanya. Saya refer gitu kan. Ya kedepannya dengan semakin banyak Fending Machine kan. Semakin mempermudah. Gitu. Dan semakin banyak Fending Machine. Orang semakin udah umum pakenya. Ya betul. Ada yang nyangkut oh nggak marah-marah gitu. Iya iya iya. Nggak marah-marah. Jadi oh karena tahu kan mesin. Itu aja sih kalau buat harapannya. Oke. Aman. Saya juga. Tadi lupa nih. Mas kenalan saya lupa nanya. Pak Peter selain di sini. Ada kesibuan apa? Sebenarnya Pak Peter full time di MM ini? Manage ini? Atau ada kerja kantor lain? Full time sih kalau saya di sini. Full time ya. Jadi benar-benar fokus di bisnis ini. Nah. Dan ini berarti jatohnya jadi pemasukan tambahan juga ya Pak? Iya. Dari MM Music Center ini ya? Ya karena kan tokosnya tutup sampai jam 6. Ya dari jam 6 sore sampai jam 9 paginya. Ya yang kerja Fending Machine. Iya betul. Wow luar biasa nih. Yang kerjanya Fending Machine. Oke. Pak Peter terima kasih banyak ya cerita-ceritanya. Terima kasih. Semoga bisa jadi inspirasi buat para calon pebisnis di luar sana. Atau pebisnis lain nih yang pengen juga punya Fending Machine di tempatnya. Bisa nih dengerin ceritanya Pak Peter yang Alhamdulillah sampai sejauh ini masih sukses berjalan bisnis Fending Machine-nya. Dan menjadi sumber masukan tambahan ya dari bisnis utamanya. Nah jangan lupa untuk saksikan video Smart Fan menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen ide menarik kalian di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.